Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, para pembelajar, Sobat Ewako BDK Makassar, dimanapun Anda berada Pada video kali ini, Anda akan menyaksikan mengenai materi pembayaran dan pelunasan uang muka atas pekerjaan, kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu kewenangan pejabat pembuat komitmen yang disebut dalam Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 Mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, disebutkan PPK memiliki kewenangan menetapkan spesifikasi teknis Menetapkan harga perkiraan sendiri, menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan besaran uang muka yang akan diberikan kepada penyedia barang dan jasa Pemberian uang muka, besaran, dan presentasi terhadap nilai kontrak harus dicantumkan dalam rancangan kontrak yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan Uang muka yang diberikan oleh pejabat pembuat komitmen kepada penyedia Dapat digunakan untuk seluruh jenis pengadaan Apakah jenis pengadaan barang, seperti pengadaan komputer, laptop, printer Jenis pengadaan jasa lainnya, untuk akomodasi konsumsi diklat, jasa keamanan, dan sejenisnya Atau jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, pembangunan gedung, rehab gedung, rehab jembatan, jalan Atau pada pekerjaan jasa konsultan, apakah konsultan perencanaan dan konsultan pembangunan pengawasan Penggunaan uang muka dapat digunakan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan Yang diantaranya dapat digunakan untuk mobilisasi barang, peralatan, material, tenaga kerja Atau juga dapat digunakan untuk tanda jadi atau down payment Yang diberikan kepada pemasok barang, bahan, material, peralatan, maupun tenaga kerja Uang muka juga dapat digunakan untuk persiapan teknis yang diperlukan Dalam persiapan pelaksanaan pengadaan Penyedia barang dan jasa yang diberikan uang muka Harus mengajukan permohonan uang muka Disertai rencana penggunaan uang muka Dan angsuran atau jadwal angsuran pelunasan uang muka Ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pejabat pembuat komitmen Untuk mengatur klosul-klosul mengenai pemberian uang muka Yang pertama PPK harus mengatur mengenai penetapan, besaran, atau presentasi pemberian uang muka terhadap nilai kontrak Yang kedua PPK harus mengatur cara pembayaran dan jadwal pembayaran Apakah mau dibayar satu kali atau beberapa kali pembayaran uang muka Dan yang ketiga PPK juga perlu mengatur cara dan jadwal pelunasan Atau angsuran uang muka pada klosul-klosul kontrak Biasanya kita bisa menemukan di syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak Beberapa fakta di lapangan Ada pertanyaan Apakah pembayaran uang muka Hanya dapat dibayarkan satu kali saja di pembayaran awal Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh PPK dan penyedia barang dan jasa Pembayaran uang muka Digunakan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan diantaranya mobilisasi Salah satu diantaranya yaitu mendatangkan bahan, peralatan Serta menyiapkan persiapan seperti membuat direksi kit Menyiapkan untuk laboratorium pengujian dan sejenisnya Kegiatan mobilisasi, peralatan, barang, personil dapat dilaksanakan secara bertahap Dengan demikian, PPK dan penyedia barang dan jasa dapat mengatur cara pembayaran jumlah pembayaran serta jadwal pembayaran uang muka Apakah sepakat dibayar satu kali atau dibayarkan lebih dari satu kali Misalkan dibayarkan dua kali atau tiga kali Yang penting, tata cara pembayaran, jadwal dan besaran harus disepakati dan diatur dalam kontrak Yaitu dalam syarat-syarat khusus kontrak Poin berikutnya yang menarik adalah Bagaimana cara pelunasan atau angsuran uang muka Pada pasal 34 Perpres 16 tahun 2018 Disebutkan bahwa nilai jaminan uang muka Dilunasi secara proporsional terhadap pembayaran termin Berikutnya di pasal 53 Perpres 16 tahun 2018 Disebutkan bahwa setiap pembayaran prestasi pekerjaan Dikurangi angsuran uang muka, retensi, dan denda Kita juga bisa menemukan Di Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018 Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia Pada lampiran Poin 7 Tepatnya 7.5 Mengenai klosul pemberian uang muka Disebutkan bahwa pengembalian uang muka Dapat dilakukan Dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional Pada setiap pembayaran Prestasi pekerjaan Atau sesuai kesepakatan Yang diatur dalam kontrak Dan paling lambat Harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% Kalau kita lihat disini Berarti merujuk kepada Pasal 34 Pasal 53 Dan Juknis Perlem LKPP nomor 9 Tahun 2018 Disebutkan bahwa Pelunasan atau angsuran uang muka Dapat diatur sesuai kesepakatan para pihak Untuk pejabat membuat komitmen Yang mengelola dana APBN Bisa merujuk kepada Perdirjen Perbendaraan Nomor 58 Garis Miring PB Garis Miring Tahun 2013 Mengenai Pengelolaan data supplier Dan data kontrak Dalam SPAN Di pasal 26 Disebutkan bahwa Nilai rencana pelunasan uang muka Berupa potongan Atas nilai pembayaran Dapat dilakukan Dengan tiga cara Yang pertama Pelunasan secara proporsional Sesuai presentasi Nilai pembayaran Yang ditagihkan Atas prestasi pekerjaan Yang dicapai oleh penyedia Yang kedua Dapat dilakukan Pelunasan secara sekaligus Pada angsuran Atau pembayaran prestasi pekerjaan tertentu Dan yang ketiga Pelunasan dapat dilakukan Pada beberapa tahapan Atau termin Yang tidak mengacu Kepada presentasi Terhadap nilai pembayaran Prestasi pekerjaan Dari suatu nilai kontrak Dengan demikian Bahwa Cara pelunasan Angsuran uang muka Dapat diatur Sesuai Kesepakatan Antara penyedia Dengan PPK Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian Bahwa pada saat Penyedia barang dan jasa Mengajukan permohonan Permintaan uang muka Harus disertai Dengan nilai jaminan Uang muka Dan Rencana penggunaan Uang muka Serta Rencana Pengembalian Atau angsuran uang muka Demikian Bapak Ibu Materi video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Pada materi video Berikutnya Bila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Ewako donateprakatuh Mua Pola надprakatuh Bila hitafiq wal chyba Ibu 北i carbohydrates Terima kasih.